N kan nambah. Oh gitu. Gitu Bim. Jadi kalo ente punya istri pengen nambah juga? Ya kalo boleh. Takutnya kalo saya nabung nantinya saya kalo ga percaya kalo Allah itu maha pemberi rizki. Tapi anda pernah denger-dengar juga ente pernah sempet dulu katanya ga percaya sama Allah juga. Ketanya, katanya. Kalo emang itu kenapa Tuhan ga keliatan gitu kan. Saya disuruh ini Bim. Apa tuh? Dari jam 10 malam sampe jam 10 pagi disuruh ngeliatin pohon doang. Pohon. Iya. Terus? Nih kamu ngeliatin. Terus ustadznya nanya kan pas jam 10 pagi itu udah selesai. Apa yang kamu liat? Ya saya jawab cuma pohon gitu kan. Kamu ngeliatnya cuma pohon. Tapi pohon biarpun diem ga bergerak. Tapi bisa ngasih banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Habib Abdullah bin Jafarasegap. Di podcast. Habab Podcast. Ngobrol sesaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah pemirsa. Semua dimana saja berada. Alhamdulillah hari ini saya bersama abang kita. Bang Wildan Alamsah. Apa kabar bang? Baik Bip. Alhamdulillah. Waduh. Youtuber muda kita yang luar biasa. Bisa menginspirasi kita semuanya. Insya Allah ya. Amin. Antum asli mana sih sebenernya? Kalau orang tua bapak Jakarta ibu Kuningan Sunda. Oh Betawi. Cuma lahir Jakarta. Betawi. Jadi ada dari Betawi Sunda ya. Betawi Sunda. Kalau Betawi Sunda berarti janda. Jakarta Sunda. Itu ada sopnya tuh. Jakarta Sunda. Jakarta Sunda. Sundanya dimana? Kuningan Jawa Barat. Degak Cirebon. Kuningan Jawa Barat. Berarti bisa bahasa Sunda dong? Seetik. Kumahadaman? Aduh gak bisa lagi ya. Masalah ya. Oh berarti belum bisa. Tapi gak masalah. Antum ini karir di Youtube sudah lama ya? Mulai awal nge-Youtube tuh 2015 pas SMP. SMP ya? Iya. Alhamdulillah. Cuma baru-baru berpenghasilan tuh 2019. Oh emang Youtube ada penghasilannya ya? Ada Habib. Dari apa tuh? Dari monetize. Oh monetize. Habib gak ada. Jadi netes ya? Iya. Habib gak ada dicolong kalau sama tim. Begitu ya Pak? Emang timnya begitu tuh? Emang ada-ada. Aduh. Anak tinggal sudah datang doang. Podcast. Podcast. Dimanfaatin ya. Kayaknya begitu tuh. Ada hati-hati nih timnya. Pantes. Oh jadi ada. Selama ini ada. Ada Habib. Itu berapa tuh biasanya? Waduh gak. 6-7 juga Habib. Kalau viewsnya. Kalau views-viewers ini kayak Habib nih 100 ribu. Ada apa namanya. Subscriber itu berapa? Wah. Dia gak tergantung subscriber sih. Oh gak tergantung. Tergantung views. Watch time. Wah. Jadi seberapa lama orang nonton. Berarti muda-muda nih yang ini nih. Ayak nih. Amin amin. Ente tolong ajak dong temen-temen ente. Sekarang mulai diajak nih temen-temen. Ente siapa namanya viewers nih tuh? Iya. Buat penonton-penonton semua nih. Hmm. Penonton. Lutfi Rustian atau siapalah itu. Hehehe. Jangan lupa. Dan Anamsa juga. Iya. Jangan lupa untuk nonton Habab Podcast. Karena disini. Biarpun ngobrolnya sesaat. Tapi bermanfaat. Bermanfaat. Kayaknya kayak manfaat buat Anamsa. Jadi Ana tau kalau di Youtube tuh dapet duit. Iya. Ternyata selama iya aduh. Tanah audit dah. Iya. Jadi tahun berapa atau tahun 2015? Awal mulai tahun 2019. Eh 2015. 2015. Terus mulai fokus-fokus di 2020 sih. Oh gitu. Iya. Karena udah ngeliat wah ada hasilnya nih lumayan. Oh gitu. Gitu. Cuma makin kesini makin berkurang nih penghasilannya Bip. Lah kok bisa? Iya. Karena kan udah banyak juga nih yang mulai nge-Youtube kan. Oh gitu. Jadi berkurang deh. Iya. Banyak saingan. Oh banyak saingan. Iya. Terus apa sih motivasi pertama tuh? Motivasi pertama untuk bikin Youtube itu apa? Apa uang tadi atau ada hal lain? Ya karena nganggur aja Bip. Oh nganggur. Iya. Jujur. Jujur ya Tia. Jujur Bip. Bingung juga kan mau ngapain daripada kita mabok, narkoba gitu kan. Mendingan kita berkarya Bip. Berkarya. Kreatif ya. Iya. Awal pertama kali itu apa tuh yang itu bikin? Dulu tuh bikin film pendek-film pendek. Pendek. Saya orang di balik layar Bip. Oh dulunya di balik layar. Di balik layar. Belum ada di masuk frame belum? Belum. Oh gitu. Iya. Jadi sebenernya lebih susah di balik layar kali ya. Jangan-jangan ente yang suka ngambil duit juga. Kalau dulu kan belum berpahasilan Bip. Oh belum ya? Iya. Sampai akhirnya 2019 tuh udah sendiri aja. Sendiri. Gak ada tim lagi. Jadi tim sendiri? Iya. Tapi sekarang ada timnya gak? Sekarang alhamdulillah ada. Selain YouTube apa? Selain YouTube saya juga ada dagangan Bip. Oh dagangan itu jualan juga? Iya jualan baju. Bagus juga. Kaos-kaos gitu. Aksesoris fashion lah. Tapi katanya ini juga ya apa namanya ada karya tulisan juga ya? Oh buku. Buku. Alhamdulillah ada Bip. Udah tiga judul. Oh tiga judul. Iya. Jangan-jangan nulis pas lagi PPKM. Sebelum ya Bip. 2019 tuh bener-bener ngerintis karir. Oh 2019 itu juga udah nulis-nulis juga? Buku Pemimpin pertama banget tuh November 2019. Pemimpin? Judulnya Pemimpi dalam kurung N. Pemimpin dalam kurung N. Nah iya kalau di buku saya tuh huruf N nya selalu dikurungin Bip. Oh kenapa tuh? Ada Pemimpi dalam kurung N. Terus ada Se dalam kurung Seniman N nya dikurungin yang tengah. Terus ada Cita Cinta N nya juga dikurung. Apa itu? Kenapa dikurungin? Apa filosofinya N kurung itu apa? Biar nambah aja Bip terus Bip. N kan nambah. Oh gitu. Gitu Bip. Jadi kalau ente punya istri pengen nambah juga? Ya kalau boleh. Boleh kalau agama Islam boleh istri nambah. Ya kan istrinya Bip. Boleh. Tapi kalau duit pengennya nambah. Iya lah amin lah. Berkah. 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 Karena kan kalau duit berkah kita bisa berbagi Bip. Coba ente nanyakan. Habib pengen duit banyak? Kalau Habib pengen duit banyak apa berkah? Banyak juga berkah juga. Oh gitu. Gitu lah. Karena buat apa sedikit gak berkah tapi sedikit. Iya. Banyak berkah. Bisa bagi-bagi sama ente. Iya betul. Jadi kan buat bisa bermanfaat juga ya Bip. Bermanfaat. Terus selama ini. Selama PPKM ini. Ente ngapain tuh? Kan sekarang PPKM nih. Ada tanggapan itu tentang PPKM gimana? Ente kan pengusaha juga kan. Gimana tuh? Kalau pandangan saya maaf nih ya Bip ya. Karena saya orang yang agak ini juga nih. Gimana? Agak sedikit nyekek sih kayaknya ya. Nyekek ya. Iya nyekek. Karena kan kita UMKM kan. UMKM. Iya masih kecil usahanya. Tapi udah ada kayak gini. Terus apalagi anak. Kan pasar aneh itu anak-anak sekolah Bip. Kuliahan. Sedangkan kan mereka offline. Jadi gak ada uang jajan. Oh gitu. Jadi penghasilan berkurang. Dari PPKM itu juga ada. Iya dari pandemi ini. Nyekek banget. Gimana caranya nyekeknya gak terlalu matiin? Ya dengan cara ngejual aset yang saya punya Bip. Oh gitu ya. Iya. Jadi pertama itu apa namanya. Mantap. Mantap itu yang terakhir. Makan tabungan terakhir loh. Tabungan. Mantap. Makan tabungan yang ada ya. Iya tapi kalau saya gak terlalu. Kalau saya prinsip saya. Amah uang tuh. Saya gak pernah nabung Bip. Jadi gimana? Takutnya kalau saya nabung. Nantinya saya kalau gak percaya. Kalau Allah itu maha pemberi rizki. Oh. Iya. Tapi anak pernah denger-dengar juga. Pernah sempat dulu katanya gak. Gak percaya sama Allah juga. Katanya katanya. Iya Bip. Dari artikel-artikel itu. Gak percaya sama Allah. Berarti ateis apa gimana? Iya. Tahun berapa itu? Wah itu pas masih SD sebenernya sih. SD? Iya. Kok bisa? Dulu tuh anaknya punya penyakit Bip. Nyakit? Jadi kayak suka keserupan gitu-gitu kan. Suka keserupan terus pipis tuh sakit setiap mau pipis. Ya Allah. Sampai keserupan tuh saya gak denger suara makhluknya gitu. Oh. Sampai kalau saya punya Tuhan kenapa Tuhan menyiksa saya yang masih kecil ini. Oh gitu. Gitu. Jiritan hati berarti ya. Terus nge-nge nyawa Tuhan itu ada? Itu saya ketemu Ustadz. Ustadz. Iya. Ada Ustadz sekarang masih berkomunikasi juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Guru spiritual ya. Iya. Iya. Ustadz itu bilang lah. Kalau saya disuruh ini Bip. Apa tuh? Dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi disuruh ngeliatin pohon doang. Pohon. Terus? Nih kamu ngeliatin. Terus Ustadznya nanya kan pas jam 10 pagi itu udah selesai. Apa yang kamu liat? Ya saya jawab cuma pohon. Gitu kan tuh. Kamu ngeliatnya cuma pohon. Tapi pohon biarpun diem gak bergerak. Tapi bisa ngasih banyak manfaat. Itu keajaiban Tuhan. Kamu udah dikasih akal sehat. Dikasih fisik yang bagus. Kenapa gak bisa percaya Tuhan. Gitu. Terus. Iya. Terus dikasih lagi tuh Bip. Saya nanya juga kan. Kalau emang itu kenapa Tuhan gak keliatan gitu kan. Dulu tuh masih bodoh-bodohnya Bip. Jahiliah. Jahiliah. Terus. Tapi kadang-kadang zaman sekarang juga ada yang kayak gitu. Iya. Jahiliah gitu. Iya banyak Bip. Pemuda-pemuda tersesat itu. Iya. Terus? Terus ini nih. Saya disuruh lagi kan. Kamu punya otak gak? Saya bilang ya punya. Kan buat saya berpikir. Kamu ngeliat gak otak kamu? Ya enggak sih. Ya begitu pun Tuhan. Kalau kamu mau ngeliat otak kamu ya kamu harus mati dulu. Kalau kamu mau ngeliat Tuhan kamu ya kamu harus mati dulu. Oh gitu. Gitu. Jadi membuka ya. Membuka awasan ya. Membuka awasan. Pokoknya ada tiga step. Nah yang step terakhir saya digampar Bip. Oh gitu. Karena saya nanya. Kenapa? Apa? Neraka kok. Kan setan katanya terbuat dari api. Terus neraka terbuat dari api kenapa dia panas gitu kan. Kan sama-sama api. Terus saya digampar Bip. Oh digampar. Kulit ketemu kulit kan sakit. Oh gitu. Itu awal-awalnya tuh ya. Awal-awal. Itu udah langsung melek ente ya. Langsung melek Bip. Langsung deh tuh saya searching-searching di Youtube. Majelis-majelis. Saya jadi suka dengerin sholawat. Habib Sheh. Nur Mustafa. Oh gitu. Dengar juga Nur Mustafa ya berarti ya. Dengar Bip. Dari dulu pengen ngaji cuma gak diajak. Gak diajak. Gak diajak. Iya ya Bu. Nanti kenal Lucir Rustian. Kenal ya Bu. Nanti dia tukang ngajak-ngajak orang aja. Dari buka dia. Iya. Terus selama ini lagi PPKM itu. Tapi omset turun. Turun. Iya turun Bip lumayan. Tapi alhamdulillah masih ada aja lah. Hmm gitu. Di PPKM ini suka ini gak apa namanya. Apa. Collab-collab gitu sama orang. Pernah gak apa gimana. Oh enggak Bip. Oh enggak. Tapi yang denger-denger pernah sama Neng Nada. Oh itu sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi. Pas pandemi juga pernah sih. Ngeliat di Instagramnya itu kan. Iya. Iya sempet. Apa sholawat. Sholawat. Siapa yang nanyi. Berdua Bip. Sama Neng Nada. Sholawat apa waktu itu. Yang pertama tuh astagfirullah. Coba coba. Versi kalian. Coba. Astagfirullah. Robbal Baroya. Suaranya gak bagus. Itu suaranya. Oh gitu ya. Iya makanya Neng Nada ngajak kolaborasi sama saya. Biar suaranya Neng Nada keliatan bagus. Hehehe. Karena kalau sama-sama bagus. Bagus ya. Dia turun nantinya. Hehehe. Tapi bagus-bagus bagus. Alhamdulillah ya. Berarti masih terus berkarya ya. Iya Bip. Alhamdulillah. Selain di Youtube. Di tulisan juga masih. Tulisan masih. Ada berapa di tulisan. Ada. Udah tiga judul buku sih Bip. Tiga judul buku. Itu. Itu kemana sih. Jendernya. Maksudnya kemana itu. Buku itu. Agamis apa. Liberal apa-apa. Enggak. Enggak gitu juga Bip. Cuma kayak. Ya udah. Keseharian saya aja. Kalau pemimpin itu. Tentang hidup saya. Yang kecil itu. Yang gak percaya Tuhan. Oh. Sampai akhirnya saya percaya Tuhan. Terus saya diberi kesuksesan lah gitu. Nah terus. Kalau seni. Jadi dari mana tuh. Inspirasinya bikin pemimpin. Jadi dari kecil itu apa gimana. Iya. Dari dulu tuh. Saya suka nulis diari blog gitu Bip. Oh diari blog. Iya. Jadi saya suka nulis nih. Kejadian-kejadian aneh. Yang ada di hidup saya. Oh. Nah tiba-tiba ada penerbit yang nawarin saya. Untuk bikin buku. Oh. Nah Alhamdulillah. Penerbit itu nawarinnya. Ketika ente sudah followers banyak. Apa sebelum. Yang jelas sudah followers banyak Bip. Biar bisa ngejual. Iya. Iya. Di Instagram hampir 1,8 ya. Iya. Siapa tuh mereka ente namain. Wah gak ada. Nama khusus. Gak ada. Gak ada nama khusus. Di Youtube 1,2 ya. Iya. Segituan lah. Segitu. Gak ada nama khusus gitu. Karena saya gak. Inilah. Tapi interaksi sama mereka. Interaksi. Sering di Instagram. Kayak QnA gitu. Live. Oh gitu lah. Mereka minta apa dari inti biasanya. Paling banyak. Rata-rata minta giveaway Bip. Oh iya banget. Iya. Soalnya lagi. Pada ngalamin susah juga kan. Tapi ada program giveaway-nya? Dulu ada. Kita apa. Saya ngadain Jumat berkah Bip. Oh gitu. Jadi ngasih. Misalkan temen nih ada punya brand. Atau punya bisnis. Saya bantu promosiin secara gratis. Nanti itu dibagiinnya ke followers. Padahal dari saya juga uang tunai. Atau. Yang aneh-aneh sih Bip. Biasanya. Gitu kayak jam tangan. Terus saya. Yang penting ada manfaat. Untuk netizen ya. Iya. Di masa pandemi seperti. Ekonomi lagi. Wah berantakan. Lagi hancur. Oh gitu. Di masa pandemi ini tuh. Di rumah aja apa ada kegiatan lain? Di rumah aja sih Bip. Kebanyakan. Kan karena. Ngahormatin orang lain juga kan. Oh. Yang terlalu. Banget takut sama covid. Kalau saya sebenarnya biasa aja. Cuma. Karena saya di rumah juga ada orang kan. Yang ngebantu saya kerja. Jadi kayak takutnya. Nanti mereka sakit gak bisa kerja. Iya. Gitu. Itu akhirnya. Selama pandemi. Selama PPKM. Dengan sebelum pandemi itu. Berarti berubah dong kehidupan. Berubah banget Bip. 360 derajat ya. Enggak. Enggak sampai segitulah. Gimana 90 derajat. Maksudnya. Iya. Dulu tuh sebelum pandemi dikasih. Rizki berlebih lah. Oh rizkinya berkurang jadinya. Iya. Jadi kayak sekarang. Tapi kan rizki bukan uang aja sebenernya. Iya. Sebenernya kesehatan juga. Jadi saya jadi muhasabah nih Bip. Oh muhasabah. Jadi belajar juga nih. Dari pandemi ini. Apa tuh pelajaran dari pandemi. Buat. Wil dan Alamsah. Kalau dulu. Saya banyak uang. Banyak kerjaan. Tapi saya gak bisa nikmatin hasilnya Bip. Oh. Nah kalau sekarang. Saya punya uang. Saya bisa nikmatin hasilnya. Bisa berbagi sama orang-orang. Bisa saya beliin ini itu. Kalau dulu tuh bener kerja kerja kerja. Kerja kerja kerja. Iya. Tapi buat berbagi agak kurang. Iya. Lupa gitu ya. Kerja kerja kerja. Sekadang Alhamdulillah. Iya. Itu buku NT ada juga yang judulnya. Seniman ya. Tapi di jeda. Seni. Dan iman. Apa gimana? Iya. Maksudnya gimana tuh? Karena. Semua orang beriman ya. Berhak menjadi seniman. Gitu. Jadi kayak. Kan kalau. Di 2019 tuh. Yang raminya 212 tuh Bip. Oh 212. Banyak banget konflik. Orang-orang yang. Padahal agamanya Islam. Tapi. Ngecap jelek nih. Yang ikut demo. Jadi kayak. Wah lu. Kadrun gitu. Misalkan ya Bip. Maaf. Lu gak punya karya. Lu cuma ngejual agama gitu. Gitu. Ya enggak. Orang. Punya agama juga berhak berkarya. Gitu. Jadi sebenarnya. Mengkantar itu ya. Tapi isinya tentang ini aja. Tentang karya-karya puisi saya. Gitu. Oh nanti berpuisi juga? Iya. Karena. Dulu sempat ada di masa yang gelap lah. Puisinya apa kira-kira itu? Itu tentang galau-galauan sih Bip. Oh galau anak muda. Iya anak muda. Biasanya. Terus. Dulu nulisnya juga dalam keadaan tidak sadar. Kayak gitulah. Terus saya ngeliat. Kok gue nulis kayak gini. Sambil mabuk-mabukan sih. Tapi kan jadi ada inspirasi buat orang-orang yang seperti Ente dulu pengen berubah dong? Iya. Ada gak? Ada. Jadi kayak disitu juga saya ngejelasin. Ini ditulis secara tidak sadar. Kalau bisa jangan ditiru. Setiap orang berhak sadar dan berhak berkarya. Jadi Ente merasakan bahwa saya ini sudah sadar. Maksudnya menuju sadar. Dan ngasih tau kepada mereka-mereka yang susah untuk sadar. Untuk kita. Gitu kali ya. Iya. Tapi yang juga pengen tau kalau Ente tuh gak mau dibilang Ustadz. Maksudnya kenapa tuh? Wah terlalu berat Bip. Karena kan saya juga gak punya jemaah. Tapi banyak. Tapi banyak ya yang Ente. Apa yang request gitu ya. Salawatan. Ya banyak Bip. Ya emang kadang kan followers maunya kitanya yang baik aja gitu kan. Cuma kadang saya juga takutnya berat kan. Jadi ente gak mau dicap sama followers Ente nih. Ustadz banget gitu kan. Enggak. Jadi memang saya Wildan Alamsah. Ya memang pernah seperti itu. Dan sekarang menuju ke sadar. Iya. Dan pengen ngajak lah orang-orang yang di masa kelam itu untuk baik. Tapi tidak juga apa namanya menjadikan diri saya ini. Ustadz dan lain sebagainya. Iya betul banget. Tapi secara tidak langsung. Ya Ustadz itu kan mengajak. Mengajak dakwah. Pendai. Dai itu apa tuh? Dai itu mengajak. Kepada Allah SWT. Ya tinggal kita menyikapi diri kita aja yang baik. Ya Masya Allah. Tapi sekarang berapa sih? Udah mau nikah belum? 22 tahun baru Bip. Ada rencana nikah? Dulu ada rencana nikah muda kayaknya seru deh. Cuma pandemi kayaknya gak seru deh. Betul. Kenapa? Apa yang membuat Ente memutuskan bahwa nikah muda di pandemi itu gak seru? Ekonomi Bip. Oh ekonomi. Terus juga kayak saudara kan banyak. Apa takut cepet-cepet positif? Apanya tuh? Kan kalau nikah muda di pandemi di rumah mulu. Oh iya ya. Nah kok cepet-cepet punya anak ya? Gak juga Bip. Sebenernya ya lebih kayak nanti dulu deh. Ngeulang dulu nih ekonomi. Tapi ya bener deh. Apa memang karena belum punya calon atau sudah punya calon belum sekarang? Alhamdulillah udah ada Bip. Udah ada. Udah ada. Pasti orang-orang udah tau calonnya. Iya. Semoga jodohnya. Kalau begitu buru-buru di hitbah. Iya. Pengennya. Dilamar. Jangan kelamaan juga. Iya. Laman repot juga. Terus. Belum ada niat nikah calon-tuan ini belum? Belum. Ada sih. Cuma kayaknya diundur dulu deh. Dundur dulu. Berkarya dulu ya. Iya berkarya dulu deh. Ngebangun ekonomi lagi dari nol lagi gitu. Kalau menurut NT nih. Pandangan NT tentang media sosial yang semakin kesini semakin luar biasa. Banyak aplikasi gak cuman youtube doang ya. Ada tiktok. Ada tiktoknya berarti ya? Ada. Instagram. Ada juga. Itu gimana pendapat NT? Oh itu luar biasa banget ya Bip. Jadi nyalurin anak-anak muda nih yang tadinya kerjanya cuma berbahan. Jadi berkarya. Itu dampak positifnya sih bagus banget. Cuma kadang yang seger-seger lewat tuh Bip. Itu gimana? Tangkapan itu gimana? Ya. Yang seger-seger tapi kan dosa. Iya Bip. Gitu Bip. Jadi kayak. Memeco itu. Iya. Jadi tergantung kitanya juga ya Bip ya. Gimana ngefilternya. Gimana. Oh ini positif nih. Kita follow gitu sih. Nanti kayak pisau ya. Kalau pisau dipotong buat Duren kasih Habib. Nah itu pahala. Iya. Tapi kalau buat bunuh orang. Oh iya betul. Sama-sama pisau ya. Iya. Tergantung itunya ya Bip. Tergantung itunya Bip. Terus Nt denger kan tuh. Dedy Iko Buser. Podcastnya. Pamit. Berhenti pamit. Tanggapan Nt gimana? Tanggapan saya. Ya. Berarti. Secara gak langsung Dedy Iko Buser. Ini Bip. Pengen. Podcast-podcast. Podcast-podcast orang lain tuh naik juga Bip mungkin. Oh bagus. Tambah podcast kan. Nanti naik. Jadi nomor satu Bip. Bagus. Cakep jawaban Nt. Masya Allah. Bismillah Breno Ambasador ya Bip. Boleh. Boleh. Bagus. 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 Tapi selama ini. Kan. Podcastnya Dedy Iko Buser kan. Menjadi solotan juga ya. Iya. Nomor satu lah. Nomor satu lah jadi kayak. Informasi terkini ada disitu ya. Terus. Dengan berhenti Nt berasa. Wah kenapa nih ada. Gitu gak. Gak sih. Apa Nt ikutin juga gak. Gak ikutin. Gak sih Bip. Kalau Nt nontonnya haba podcast Bip. Wess. Dua kali Nt dapat. Masuk gitu. Luar biasa. Tolong Lufi dimasuk gitu. Luar biasa. Luar biasa. Berarti Nt sudah subscribe ya. Iya. Follower satu juta. Subscribnya haba podcast. Iya. Nt follower dua. Gak mau saskir. Yang satu juta dua ratus aja. Apa itu. Ini apa namanya. Satu juta dua ratus. Ya follow ke haba podcast. Baru empat lima follow. Ah. Sekarang mulai. Udah mulai. Ya. Semua followers-followers. Will dan Alamsah. Ayo mari kita. Barang-barang disini. Kalau sudah pemimpi. Kalemkurung N. Sudah nonton haba podcast. Berarti. Yang dimimpikannya harus juga. Menonton haba podcast. Betul ya. Luar biasa. Iya. Karena kan followersannya rata-rata. Wukti-wukti nih Bib. Wukti. Iya. Islami-islami gitu. Ada yang dari Jeddah. Malaysia. Oh gitu. Iya. Ada yang dari Jeddah. Kalau gak bisa dapet ilmu agama dariannya. Dari Habib nih. Nanti dapetnya. Nanti bisa kita berkolaborasi. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Uukti. Uukti. Betul. Tapi intinya Alhamdulillah. Hari ini saya girang. Saudara atau abang kita. Abang Will dan Alamsah. Sudah bisa hadir. Alhamdulillah. Untuk mengisi daripada podcast ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi. Tidak hanya di dunia. Amin. Di akhirat bersama-sama. Jazakallah khair. Terakhir coachnya nih. Buat semua. Pemirsa-pemirsa. Habib Abdullah Binja Persegap. Habat Podcast. Dan juga buat. Daripada yaitu netizen. Dan juga pengikut daripada Will dan. Apa itu coachnya tuh. Coachnya ya. Jadikan pandemi ini ajang untuk berkreasi aja Bib. Oh. Jadikan. Pandemi ini ajang untuk berkreasi. Untuk berkreasi. Karena kan banyak yang lagi online nih. Sekolahnya nggak offline. Jadi lebih banyak di rumah. Ya manfaatin lah waktu sebaik mungkin di rumah. Biar berkarya. Ngelakuin hal-hal positif. Gitu aja Bib. Oh gitu. Apa ada-ada apa namanya. Ada saran nggak kira-kira karya apa yang bisa bermanfaat. Karya yang bermanfaat itu. Yang positif Bib. Kayak bikin webseries. Bikin tulisan. Karena udah banyak banget nih media. Kalau mau nulis bisa di wetpad atau di blog. Bikin-bikin video singkat. Bisa di tiktok atau instagram. Bikin video panjang ada youtube. Jadi nggak ada. Jadi semuanya platformnya sudah disediakan. Sudah disediakan. Tinggal anda mau atau tidak. Iya. Betul banget gitu. Anak muda dikumpulkan. Jangan. Jadi apa namanya. Budak-budak hawa nafsu. Betul. Tapi jadilah anak-anak muda yang dibanggakan oleh Allah SWT. Betul. Yang berbuat positif. Amin. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti di Habab Podcast selanjutnya. Insyaallah. Tidak hanya bersama Bang Wildan. Juga nanti bersama youtuber-youtuber yang lain. Gitu Bang Wildan ya. Amin. Tolong nanti direkomendasikan. Teman-teman Bang Wildan bisa hadir di Habab Podcast. Ngobrol sesaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.